oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut lagi ke bagian kedua yang sebelumnya tadi kita apa sebelumnya di bagian ke-1 itu install tapi prosesnya lama karena emang memorinya tadi agak salah memberikan gitu ya seharusnya minimal itu 2 GB atau lebih besar itu lebih bagus gitu ya jadi untuk proses instalasinya bisa lebih cepat nah tadi karena ada kesalahan belum sempet disetting yang memorinya besar jadi akhirnya jadi agak lama akhirnya menunggu instalasinya lama kita bikin dikat dulu video yang kemarin itu atau video yang sebelumnya nah sekarang kita lanjut lagi di bagian yang kedua ini nah kita udah sampai pada sini gitu ya sampai pada sini di video tutorialnya nah apa ini kelanjutan yang air email yang membuat air email atau server email air email namanya ini dengan di Linux gitu oke pas sampai sini kita disini ada apa petunjuknya klik yes gitu ya ntar ya nah terus berikutnya ini biarkan default ya untuk ininya gitu ya directory terkait dengan emailnya kita next nah ini kita mau menggunakan webservice karena ini diperlukan nih webservice nah ini kebetulan di sini ada webservice menggunakan engine X ya sudah tercek list kita tinggal next gitu ya Nah terus di sini ada nah apa database database yang ada gitu ya ini bisa menggunakan Maria DB ya PostgreSQL dan sebagainya Nah saya disini mau mencoba menggunakan Maria DB ya Oke setelah itu next kita mau kasih passwordnya Nah usahakan passwordnya ini agak ini ya panjang terus penggabungan karakter karena password ini terkait dengan security keamanan ya kalau passwordnya gampang ini bisa masuk karena masuk ke dalam sistem ini bisa dia cacat-cacat gitu oke 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 Hai nah ini udah terus disini kita untuk memasukkan ininya ya panornya nah domainnya tadi kan saya udah membuat Maksudnya saya buat di hostnya itu yang nanti akan jadi acuan untuk domain nah ini namanya tadi di present.mail.net ya tapi domainnya ini yang bukan untuk yang seluruhannya dan dotnet ya terus enter nah ini ininya ya nanti kita akses untuk adminnya bisa di sini ya oke nah ini kita bisa masukkan password ya password untuk yang admin disini kita terus sementara saya kita samain biar nanti nggak lupa tapi kalau bisa sih beda terus passwordnya susah tapi kita catet dan kita simpan ke jangan sampai ketawa kebaca terkait dengan password oleh orang lain oke nah ini fasilitas ya ini kita checklist semua ya oke setelah udah diceklik semua karena ini kebutuhan nanti untuk buat apa mail server email email ini butuh-butuh terkait dengan ini oke nah tuh sebenarnya kalau ini kita udah banyak panduannya di internet gitu ya kalau yang open source ya banyak yang share kita tinggal ngikut aja kalau kita ikutinnya ngikutin sesuai requirementnya dari awal gitu ya preparingnya udah sesuai maka biasanya nggak ada masalah gitu dalam yang ikutin nah ini kan tinggal yes ya ikuti ikuti aja ya oke oke nah ini ah tapan-tapan terakhir ini nanti kita bisa tes akses dan kita bisa tes akses selamat menikmati nah nanti untuk selesainya akan tampil informasi seperti ini jadi ini kita akan mengakses apa di ininya ya di web browsernya untuk mengakses apa webmailnya ya atau email kliennya yang berbasis web ini bisa akses ke sini nah ini yang apa nama ini bisa dirubah sesuai dengan domain keinginan kalian gitu ya nah terus berikutnya yang untuk adminnya gitu ya untuk membuat user membuat ini ya privilege dan apa ngasih kuota ses dari email klien ini bisa masuk ke sini gitu nah ini nanti disesuaikan dengan yang kalian buat gitu setelah itu untuk masuk usernya seperti ini gitu ya passwordnya ini setelah itu akan terbuka nah disitu kita udah bisa membuat apa namanya user baru setelah itu baru kita buka di webmail ini di tes untuk klien yang telah dibuat usernya nah selalu sudah itu kita bisa buat 2 tes buat 2 klien user gitu ya jadi ntar disitu kita tes send receive ya atau kirim kirim dan terima terima dibalikin lagi di replay sudah masuk ke kalau sudah masuk kita secara tidak langsung sudah berhasil nah nanti tampilannya seperti ini ya oke nah ini tadi belum apa memorinya belum sempat dibesarin ya karena tadi proses sudah lagi saat instalasi jadi manggung gitu ya karena takutnya terputus instalasinya makanya ada fel-fel korup tidak hanya masalah gitu ya makanya ditunggu aja gitu walaupun agak lama nah nanti sarannya itu rekomendasinya minimal gitu ya dibikin 2-3 nah lebih baiknya itu diperbesar lagi gitu memorinya oke nah nanti kalau kita akan seharusnya nih secara realnya kalau buat begini nih nggak bakal bisa berjalan nih yang terkait dengan apa naunya domain ya DNS gitu kalau dipanggil itu istilahnya udah dipublish gitu ya nah kecuali kalau kita udah register domain gitu ya yang berbayar gitu ya membuat domain tersebut setelah itu dimasukkan ke DNS nya gitu ya nah itu baru bisa diakses yang DNS nama ini tapi kalau ini tidak bisa diakses gitu ya kita bisa menggunakan ID yang publiknya IP publik tapi kalau untuk di lokalan gitu ya ini bisa diakses kalau kita buat dua server satu rang IP yang sama nah ini dengan apa DNS ini bisa tapi kalau udah yang berbeda IP atau istilahnya dari di apa dalam call war dan sebagainya gitu yang udah beda ini tidak bisa itu paling menggunakan IP IP gitu ya jadi karena ini domain ini kalau misalnya bisa diakses maka akan bentrok gitu bentrok dengan yang ada di internet gitu oke ini masih agak sedikit lama jadi sebenarnya tahapannya nih ini ya udah tinggal nunggu yes aja di sini yes yes gitu setelah itu akan dapat informasi seperti ini nah ini kita bisa akses via web browser gitu ya nah tadi yang apa ininya ya url nya setelah itu udah kita udah selesai itu secara tidak langsung paling kita nanti ada konfigurasi target SMTP DNS SSL ya kalau untuk kejauhnya lagi oke 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 selamat menikmati 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 tapi kalau kita lagi di install secara real fisik ini gak ada menu untuk yang stopnya sehingga kalau kita putus yaudah istilahnya kayak install dari awal lagi oke 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 kita refresh dulu terima kasih 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 nanti kalau ini saya akan coba gabungkan gitu ya jadi satu kesatuan oke saya stop dulu videonya karena takutnya lama gitu ya